Bagaimana cara kita menghadapi leasing? Sekarang ini musim pandemi banyak orang menunggak bayar motor, menunggak bayar mobil, menunggak cicilan rumah. Debt kolektor berkentayangan di mana-mana. Di Bali beberapa waktu yang lalu sudah ada kasus seorang nasabah dibawa ke kantor leasing, terjadi percekcokan, akhirnya berujung kematian. Nah, ini adalah sebuah tips Anda harus bisa paham menghadapi debt kolektor, menghadapi yang suka bentak-bentak itu, gimana supaya aman dan Anda terbebas. Tetapi, tentu soal kewajiban hutang harus dibayar. Tidak boleh mentang-mentang ngerti hukum tidak mau membayar hutang. Coba bayangkan, kalau Anda yang ngutangi duit, tiba-tiba orang yang minjem duit itu tidak mau membalikan. Sakit hati tidak? Pasti sakit hati. Makanya itu, hutang tetap dibayar. Kalau punya duit, kalau tidak punya duit, tiba-tiba di jalan motor diambil, mobil diambil, Anda dibentak-bentak, ditakut-takuti. Nah, ini ada cara. Satu, kamu harus mempertanyakan kepada debt kolektor itu. Apakah ada surat tugas dari debt kolektor untuk menarik motor Anda, menarik mobil Anda? Selama ini, yang saya tahu, jarang sekali ada debt kolektor punya surat tugas. Debt kolektor itu rata-rata, mereka itu hanya punya catatan. Ini motor ABC yang lagi nunggak, mobil ABC yang lagi nunggak. Surat terkait perjanjian leasing, perjanjian utang-biutang, rata-rata debt kolektor itu tidak bawa. Sehingga kalau ada debt kolektor datang, mau ngambil motor Anda, pertanyakan, mana surat perjanjiannya? Apakah betul motor saya ini lagi nunggak, mobil saya ini lagi nunggak atau tidak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, semua leasing, semua debt kolektor itu tidak boleh asal mengambil, menyita, kecuali kalau Anda suka rela. Kecuali kalau Anda mau menyerahkan dengan tulus ikhlas, oh iya, memang saya nunggak, memang mobil saya ini lima bulan, tidak bayar, silakan ambil, ya monggo. Tapi kalau Anda masih punya itikat baik, kalau Anda hanya karena kondisi pandemi, tidak punya penghasilan, kondisi pandemi tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, Anda berkomitmen membayar kalau nanti punya uang, maka tidak boleh debt kolektor asal menyita. Bilang, sampaikan, meskipun ada undang-undang fidusia, undang-undang ini pasalnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana mewajibkan debt kolektor, leasing, tidak boleh asal menyita. Mereka harus mengajukan permohonan penyitaan ke pengadilan. Sekali lagi, ingat ya, kalau ada debt kolektor, main paksa ambil motor Anda, mobil Anda, sampaikan ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, tidak boleh leasing. Atau debt kolektor ini, asal main ambil, asal menyita, mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!